Halo teman-teman Youtube, nama aku Vita Di video kali ini aku mau mainan makeup pake produk-produk lokal Indonesia Seperti yang kalian tau, zaman sekarang ini banyak banget makeup lokal dan bagus-bagus semua Dan ini hasil makeupnya, aku suka banget sama look ini karena complexionnya ini flawless banget, terus matanya tajam Semoga kalian juga suka, kalo emang kalian suka dan penasaran gimana caranya aku bikin look ini, please keep watching Pertama-tama aku mau pake pelembab dulu, disini aku pake pelembab dari Purbasari, aku aplikasiin pake jari aja Nah lanjut ke foundation, disini aku mau pake makeover yang nomor 01 Tapi ini tuh keputihan di aku, dan aku kan lagi banyak banget bekas jerawat Sedangkan foundation makeover ini medium coverage, jadi dia gak selalu nutup noda-noda bekas jerawat di muka aku Jadi mau aku mix pake La Tulip Perfect Foundation yang warnanya light beige Dia walaupun warnanya light beige, tapi gelap gitu loh Jadi tujuannya aku mix dua foundation ini biar warnanya lebih pas di kulit aku, dan coveragenya lebih tinggi gitu loh Aku belannya di tap-tap aja biar coveragenya lebih tinggi Entah kenapa di kamera keliatan lebih putih gitu foundationnya, padahal aslinya tuh sama banget sama warna kulit aku Karena lightingnya apa ya? Kalo foundationnya udah di blend, sambil nunggu foundationnya nyatu sama kulit, biasanya aku bikin alis dulu Nah, hari ini aku mau pake pensil alis kesukaan aku banget Ini dari Purbasari yang warnanya brown Aku sisir dulu alisnya ke atas Terus aku bingkai ngikutin bentuk alis aslinya aja Kalo ngebersihin bawah alisnya, aku mau pake foundation La Tulip yang tadi Alisnya udah foundationnya juga udah mulai ngeresep ke kulit Sekarang aku mau set muka aku pake loose powder dari Purbasari Ini yang face powder no.01 natural Selanjutnya, aku mau ngekontur muka aku pake highlight and contour palette dari Makeover Aku campur dua warna ini buat ngekontur muka aku Kalo 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 2 Kalo Nah untuk bersihin bawah konturnya sini Aku mau pakai warna Highlight yang warna kuning ini Konturnya jadi lebih kebentuk Terus bawahnya juga jadi lebih rapi Lanjut ke blush on Aku masih mau pakai dari palette Highlight contour matte cover yang tadi Aku kasih warna ini Aku aplikasiin di bantalan pipi aku Nah sekarang aku mau pakai compact powder Aku pakai dari makeover lagi Ini 2 way cake palette Jadi dia ada 3 warna gitu Dari yang terang, medium, sampai yang dark Aku mau pakai 2 warna ini Karena aku nggak punya highlighter dari local brand Jadi aku mau ganti highlighter-nya Pakai eyeshadow warna terang dari Wardah Lanjut, mari kita move on ke eye makeup Aku mau pakai palette dari Wardah yang passionate Aku mau pakai warna abu-abu ini buat di seluruh kelopak aku Eyeshadow Wardah tuh pigmented banget Dan falloutnya juga sedikit Udah gitu harganya murah lagi Ini bagus banget buat yang baru belajar makeup Aku kasih bawahnya juga sedikit Jadi biar eye look kalian itu lebih seimbang itu loh kelihatannya Lanjut, masih pakai brush yang sama Aku mau kasih warna gelap ini buat di luar matanya Makeup matanya udah selesai Jadi tadi aku tambahin eyeliner pensil warna hitam Di waterline atas sama bawah Terus aku pakai bulu mata off camera Untuk produknya aku pakai eyeliner pensil dari makeover yang blackjack Terus untuk bulu matanya ini aku pakai yang Biparis Setahu aku ini local brand Dan sekarang aku pakai lipstick ini Sebenernya lip cream dari Pixi yang nomor 01 Cheek Rose Selesai ini makeupnya Jadi ini adalah hasil dari aku Menyer makeup pakai produk-produk lokal di Indonesia Super bagus, super kece dan super murah tentunya Karena ini adalah produk lokal Jadi buat kalian yang suka sama video aku Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye